Sekarang, kemampuanmu adalah saya yang saya lakukan. Saya akan berhati-hati. Selamat datang di WatchMojo. Kami menghitung mundur pilihan kami untuk 10 kematian anime yang kami tunggu bertahun-tahun. Pada saat itu, saya membuat kematian terakhir terhadap Shiko. Untuk daftar ini, kami melihat kematian karakter anime yang sudah kita tunggu dari lama. Ada karakter anime yang kamu benci banget sampai kamu pengen dia mati? Beritahu kami di komentar. Nomor 10. Rao, Fist of the North Star Memang dia bukan orang yang memberi Kenshiro luka yang besar. Dia juga tidak menculik ria kesayangannya. Dan dia jelas tidak sengeselin Jagi. Tapi dari setiap musuh yang ditemui Master Hokuto Shinken dalam perjalanannya, kakak laki-lakinya membuktikan dirinya sebagai yang paling mematikan di kelompok itu. Benar-benar kejam bahkan menurut standar Rider. Tidak ada dan tidak ada yang akan dilakukan oleh Rao untuk membuktikan keunggulannya. Yang membuat melihat Kenshiro akhirnya melampaui dia dengan keahlian sendirinya menjadi sangat manis untuk dilihat. Nomor 9. Meku Mon Digimon Adventure Tribe Akui aja, pasti mon kecil ini menyebalkan dari awal. Binatang bos yang merusak keseluruhan dunia digital? Di seluruh film, hal ini menyebabkan kematian dan penghapusan kemanapun ia pergi. Tapi tentu saja DigiDestine tidak mau mengalahkannya. Tentu saja kenapa? Karena ia memiliki bentuk yang sangat lucu dan lembut. Dan karena Tai jatuh cinta pada pemilik Meku Mon. Merugikan siapapun yang dia kenal di akhir Tree, semua orang secara kolektif setuju untuk meledakannya sampai berkeping-keping. Inilah momen yang kita tunggu sejak awal nonton Digimon Tree. Nomor 8. The Major Helsing Ultimate Sejauh ini salah satu penjahat karismatik yang paling meresahkan yang pernah menghiasi animasi, hanya dengan satu pidato saja. Orang Bajingan ini dapat meyakinkan hampir semua orang untuk melakukan apapun yang ia mau. Ini mungkin sangat menarik. Jika bukan karena fakta bahwa dia adalah seorang Nazi yang bertanggung jawab atas ribu tentara vampir Psycho yang tidak menginginkan apapun selain menghabiskan segalanya dalam perang. Dia bersembunyi di balik perang yang ia buat sendiri, berkecambuk di sekelilingnya. Tapi bahkan seseorang yang licin seperti The Mayor, gak dapat melarikan diri dari Helsing dalam waktu lama. Terutama ketika Seras menghancurkan semuanya. Ini benar-benar yang saya harapkan waraku akan menjadi. Nomor 7. Agnologia Fairytale Mengingat banyaknya Dragon Genocide yang terjadi di serial ini, sudah saatnya yang paling ditakuti di antara mereka disingkirkan. Terutama setelah semua kancuran yang ditimbulkannya. Yang gak hanya bertanggung jawab untuk membunuh sosok ayah Natsu, tapi dia juga yang bertanggung jawab menyebabkan anggota Fairytale menghabiskan 7 tahun tanpa anggota intinya. Zaref mungkin penjahat yang sebenarnya, tapi naga kiamatlah selalu menjadi sosok yang ingin kita lihat kalah. Untungnya, bahkan monster sekuat dan seserem dia, gak dapat menahan serangan gabungan dari 7 Dragon Slayer. Nomor 6. Berthold Hoover Attack on Titan Sebagai salah satu bagian dari Trinitas yang menyusup dan menghancurkan tembok paradis, Berthold sama-sama bertanggung jawab atas semua nyawa yang dibunuh para Titan hari itu, termasuk ibu Aaron. Dikombinasikan dengan aksi menipu sebagai mata-mata di antara Survey Corp, simpati yang dirasakan seseorang untuk Berthold ditumpahkan setelah dia mengukapkan dirinya sebagai kolosol Titan. Dengan salah satu bentuk Titan paling kuat yang pernah ada, mengalahkannya tampaknya hampir mustahil. Senggaknya sampai Armin dan Aaron melakukan kombo penghancur Titan terbesar yang pernah ada. Yang terjadi selanjutnya adalah dia akhirnya menemui ajalnya yang dimakan oleh Titan Armin. Nomor 5. POH Sword Art Online Allogation War of Underworld Kembali ke season pertama SAO, kami diperkenalkan dengan Loving Coffin, yang pada dasarnya adalah sekelompok gamer sadis yang ingin membawa PvP ke level berikutnya. Mereka menyebabkan banyak kerusakan dan ketua mereka adalah POH, dengan mulut yang besar dan serangan yang lebih sakit. Raksasa ini berfungsi sebagai plot sempurna untuk kembalinya Kirito. Mengingat semuanya yang dia dan organisasinya lakukan selama franchise ini, berubah menjadi pohon untuk selamanya tampak seperti hukuman yang pantas. Nomor 4. Itachi Uchiha Naruto Shippuden Jauh sebelum latar belakangnya terungkap, Uchiha yang lebih tua adalah salah satu shinobi yang paling difitnah dalam sejarah serial ini. Bagaimanapun, dia telah membantai kliennya sendiri dan merupakan satu-satunya alasan Sasuke menghianati Konoha. Dari sinilah Sasuke memulai jalannya menuju kejahatan. Harus bertahun-tahun sampai sebelum pertempuran yang ditakdirkan akhirnya tiba. Yang menyebabkan Sasuke akhirnya menyelesaikan balas dendamnya dengan mengalahkan kakaknya sendiri. Tentu dia pun hampir kalah. Kemudian kami mengetahui betapa hebatnya Itachi. Dan ajalnya segera berubah dari kemenangan menjadi kesedihan total. Nomor 3. Yami Bakura Yugiho Dual Monster Pria ini mungkin juga adalah Raja Ular karena dia sulit ditangkap dan dibasmi. Raja Ular Roh Gelap Raja Pencuri yang terkenal, separuh jahat Bakura secara konsisten memutar kejahatannya di belakang layar. Dari kerajaan duelis sampai ke Mesir kuno. Selalu bersemangat untuk menantang musuhnya ke Shadow Game. Bahkan orang seperti Yami Marik tidak dapat membunuhnya. Karena dia memiliki dewa kegelapan Zork yang mendukungnya. Dia akhirnya menemui ajalnya saat menyatu dengan Zork. Tapi dia kembali berkali-kali sehingga kami masih gak percaya dia benar-benar mati. Nomor 2. Grandfisher Bleach Tentu dia sama sekali bukan musuh yang mengesankan jika dibandingkan dengan espada. Tapi jika ada hollow yang perlu dipenggal kepalanya, tentunya ialah Grandfisher. Mengingat bagaimana dia adalah orang yang membunuh Ibu Ichigo, sudah pasti kita semua kesal. Mengingat dia debutnya bahkan sebelum Ichigo tahu apa itu Bankai, Grandfisher hidup untuk bertarung di lain hari setelah pertemuan awal mereka. Untungnya dia tidak sepenuhnya dilupakan. Karena kembalinya sebagai arankar, menyebabkan terungkapnya Isshin sendiri sebagai Shinigami. Dan dengan demikian akhirnya bisa membalaskan dendam kematian istrinya. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bell untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Naraku, Inuyasha Butuh satu dekada penuh dan beberapa tahun, tapi akhirnya laba-laba ini akhirnya mati juga. Selama mencari permata Shikon dan menyebabkan kerusakan banyaknya kultur yang tak terhitung, Daftar pencapaian berdarah Naraku cukup sampai di situ saja. Untungnya, Final Act akhirnya memberikan para penggemar yang mereka mau. Dengan Inuyasha dan Kagome membunuh setiap tubuh fisik dan metafisik terakhir yang tersisa untuk dia. Naraku pun akhirnya mati total. Kamu gak bisa meminta cara yang lebih baik untuk memulai kehidupan romantis mereka bersama. Semoga dia tidak kembali ya ke Yashahime. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke WatchMojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!